Hai guys selamat datang kembali di channel elvin gaming di episode kali ini kita bakal rekor blog feed lagi guys ya karena kita sudah lama banget gak buat konten blog feed dan untuk konten kali ini elvin gaming bakal kasih tutorial cara ride dog ya walaupun dog itu sudah banyak yang kasih tutorial tapi banyak juga yang belum tahu guys ya dan enggak ada salahnya elvin gaming buatin tutorial selengkap-lengkapnya dan sesingkat-singkatnya guys Oke untuk step yang pertama guys sebelum kalian bisa ride dog kalian wajib mempunyai gotchelis Oke cara mendapatkan gotchelisnya di sini guys untuk step yang pertama kalian bisa cari di sini guys di misi Elite Hunter kalian ngomong aja nanti bakal ada questnya guys di sini tulisannya kalahkan di Andre dan untuk tempatnya ada di Hydra guys ya kalau kalian hoki kalian bisa mendapatkan gotchelisnya guys tapi ya tergantung hoki kalian juga ya kalau kalian hoki langsung bisa mendapatkannya tapi ya memang gotchelis itu agak susah dan untuk yang kedua cara mendapatkan gotchelisnya kalian bisa lawan seibis guys kalian bisa lawan seibis yang ada di lautan sana kalian tunggu aja di tengah-tengah lautan nanti bakal spawn untuk seibisnya guys kalian enggak usah kemana-mana di tengah laut aja kalian tunggu aja nanti bakal ada seibisnya guys kalau kalian mengalahkan seibis kalian juga berkesempatan mendapatkan gotchelisnya guys tapi docehnya juga sangat minim guys ya tapi kalau kalian hoki ya satu kali lawan seibis kalian langsung bisa mendapatkan gotchelisnya guys untuk yang ketiga guys yang ini pasti kalian dapat guys di sini kalian bisa dapatkan gotchelisnya di peti-peti ini guys di peti ini tapi bukan di tempat ini aja guys ya di seluruh lautan si tiga ataupun layatan ketiga guys ini spawn untuk gotchelisnya kalian bisa mendapatkan setelah server server hidup empat jam guys jadi setelah server kalian hidup empat jam kalian bisa mendapatkan gotchelisnya guys setelah kalian dapatkan gotchelisnya nanti bakal dideset lagi guys maksudnya umpamanya kalian menggunakan private server kalian masuk di jam pamanya kalian tunggu aja kalau masuk jam 1 berarti sekitar jam empatan baru ada gotchelis di peti-peti ini guys kalian pasti mendapatkannya cuman ya petinya banyak banget kalian harus ekstra guys yang paling umum itu kalian nyarinya di misi elite hunter ini guys nanti kalau kalian kalahkan musuhnya yang ini tadi di hydra guys ya setelah kalian dapatin gotchelisnya guys sekarang kita masuk ke step yang kedua guys oke langsung aja kita masuk di map ini guys di map cocolate guys oke langsung aja kita menuju ke sana guys ya oke guys kita sudah ada di tempatnya guys ya kalian masuk aja di map sini guys map yang yang kayak gini guys coklat-coklat temanya setelah kalian dapatkan gotchelisnya kalian bisa tukerkan gotchelisnya menjadi cake chelis guys caranya kalian butuh item ini guys bentar saya tunjukkan dulu guys oke guys kalian juga perlu item yang namanya konjurit kokoa ini guys sebanyak 10 kali kemudian kalian punya gotchelis ya kemudian kalian tukerkan ke orang ini guys setelah kalian punya gotchelis kalian tukerkan dengan orang ini namanya ada sweet cover oke langsung aja kalian tukerkan ya seratnya kalian harus mempunyai yaitu gotchelis kemudian kalian harus mempunyai 10 konjurit kokoa oke kalau kalian sudah ada itemnya itu complete kalian bakal mendapatkan yaitu piala yaitu cek chelis guys oke untuk piala seperti ini dan untuk cara mendapatkan item ini guys konjurit kokoa ini kalian bisa membunuh orang-orang yang disini guys disini betar disini juga bisa kemudian disini juga bisa guys kalian kill aja disini semuanya nanti dia bakal drop konjurit kokoa guys oke kita bakal coba guys ya tapi kalau kita coba nanti kelamaan guys ya anggap saja kalian sudah berhasil mendapatkan kek chelisnya guys dan setelah ini setelah kalian mendapatkan kek chelisnya kalian lanjut lagi ke step yang ketiga guys untuk step yang ketiga kalian kembali kesini guys bukan kembali sih kalian pindah ke map sini ntar oke kita ke map sini guys oke guys kita ke map sini dan kalian harus ambil misi di ini NPC ini guys NPC yang namanya Deep Mama oke seperti ini setelah kalian ambil misi dan saya ambil misi dulu ya nanti ada seperti ini tulisannya guys kalian harus membunuh yaitu prajur-prajur yang disini sebanyak 500 kesian ini enggak tahu siapa yang membunuh lima ini guys disini kalian harus membunuh NPC yang ada disini sebanyak 500 NPC guys nanti setelah kalian bunuh 500 NPC otomatis nanti bakal kebuka yang portal disini guys tapi sebelum membuka portalnya kalian harus ingat-ingat dulu yang berhak membuka portalnya yaitu kalian yang mempunyai kek chelisnya guys kalau yang membuka ini umpamanya disini kan untuk misinya itu publik jadi bisa dikerjakan bareng-bareng tapi yang untuk membukanya yang pintu ini guys teleport ini kalian yang punya kek chelisnya yang bisa membuka portal doking guys kalau umpamanya yang buka portal itu bukan orang yang memegang kek chelis nanti portalnya bakal kebuka tapi bukan doking guys jadi disini nanti yang yang spawn tuh apa ya pokoknya bukan doking guys ya nanti pokoknya bakal kebuka juga dan umpamanya kalian nggak berhasil membuka pintu yang doking itu otomatis kalian harus mengulang lagi membunuh 500 NPC guys ya oke aku anggap kalian sudah paham guys ya dan sebelum kalian membuka portal ini guys saya sarankan kalian melawannya bersamaan guys karena untuk doking ini lumayan sulit jadi kalian nggak mampu kalau kalian lawan sendiri kecuali kalian menggunakan script guys ya kalau kalian melawan sendiri doking nggak mungkin bisa menang kalian melawan doking guys ya yang minimal kalian bawa teman-teman kalian supaya lebih mudah dan umpamanya kalian berhasil membunuh doking kalian bakal mendapatkan item-item sebagai berikut guys kalian bisa mendapatkan mirror fractal mirror fractal ini berguna bagi kalian yang ingin upgrade rest ke v4 guys dan kemudian kalian bisa mendapatkan palace scrub ini untuk drop chain nya 100% guys ya untuk mirror fractal 100% kemudian palace scrub nya 100% kemudian title doking 100% kemudian kalian juga bisa mendapatkan trisula kalau untuk trisula ini drop chain nya cuma 15-30% guys ya dan kalian juga bisa mendapatkan red key 100% kemudian fragment 100% kemudian kalian juga bisa mendapatkan bounty guys ya oke guys setelah kalian mengalahkan dan mendapatkan kunci doking nya kalian bisa ke sini guys untuk tempatnya sebelah sini guys kalian bisa ke belakang lorong sini kalian bisa lewat sini juga bisa kalian lompat ke sana juga bisa guys langsung aja kalian ke belakangnya guys dan disini nanti bakal ada pintu ini guys silahkan kalian masuk aja kalau kalian sudah mempunyai kunci doking nya guys dan kemudian kalian masuk aja lorong ke sini guys oke guys langsung aja kalian ke sini disini nanti masih terkunci guys ya kalian bisa buka menggunakan kunci yang kalian dapatkan dari doking kalian langsung aja ngomong disini dan disini bakal ada tulisannya bla 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 seperti ini dan kalian langsung disini bisa membeli kunci rait untuk top guys wih mantep guys ya dan langsung aja kalian bisa telepon ke tempat raitnya guys Oke karena saya mungkin enggak beli guys ya Oke kita jangan pedulukan aja guys karena saya enggak pengen raito guys karena punya elvin gaming untuk doknya sudah maksimal guys ya raitnya sudah full guys full awakening gitu guys Oke kita bakal keluar dulu guys oke di sini elvin gaming bakal tunjukin segel skill doking setelah di upgrade guys setelah kalian full awakening anggap aja kalian sudah berhasil yaitu rait doking sampai full awakening guys ya di sini ada skill-skill nya untuk skill Z nya berubah seperti ini guys Oke sebenarnya enggak terlalu berubah cuman agak besar gitu guys kita bakal coba dan Oke seperti itu guys untuk demiknya saya sendiri 9000 guys dan untuk X nya itu seperti ini sekarang guys setelah kalian full awakening Oke jadi seperti ini guys ya dan untuk C nya seperti ini guys kalau yang biasa itu enggak bisa narik semua setelah kalian awakening bisa kalian tarik semua musuhnya guys Oke mantep guys dan untuk skill V nya guys kalau kalian langsung tekan saja Oke saya praktekan seperti ini guys untuk pukulannya pukulnya cuman sebentar guys ya tapi umpamanya kalian tekan V nya skill V nya lama kalian bisa memukul lebih lama guys bentar masih cooldown guys bakal kita tunjukkan guys Oke guys langsung kita tunjukkan aja guys ya untuk skill V nya setelah di tekan lama seperti ini guys Oke guys Oke lebih lama kan guys untuk mukulnya lebih lama gitu dan untuk skill X nya juga kalau sudah di full awakening itu ada dua versi guys kalau kalian dari bawah tadi bisa ngelompatin gitu guys tapi kalau kalian sambil loncat gini nanti bakal menarik gitu guys bentar guys ya kita tunjukin guys Nah seperti ini guys dia akan berhenti seperti ini guys ya berhenti di atas angin kemudian kalian bisa ambil musuhnya nah ini guys kita bakal coba ambil guys ya ini guys ya Oke dia langsung lari gitu guys Oke seperti itu guys kayaknya ambil nasinya kurang sipsi guys kita bakal ulangi lagi guys ya Oke guys kita bakal ulangi lagi seperti ini guys Oke kayak gitu guys wih mantep guys ya karena lokasinya kurang luas bagus guys ya kalau lokasinya luas itu bagus guys Oke lah guys semudah-mudahan kalian paham apa yang diomongin Elvin gaming ya Nah mudah-mudahan kalian berhasil yaitu ngelawan doking untuk misi doking itu lumayan susah juga guys kalian harus mendapatkan gochalice kemudian kalian yang kedua harus menukarkan gochalice kalian menjadi cake chalice setelah menukarkan cake chalice kalian harus mempunyai 10 konjir kokoa dan kemudian kalian harus ambil misi di drip mama dan kalian harus membunuh 500 MPC guys ya Oke guys mudah-mudahan kalian paham guys ya Oke guys kayaknya video ini cukup sampai disini ya dan terima kasih kepada kalian semua sudah menonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa kalian like video ini dan dadah teman-teman sampai jumpa di video berikutnya dadah